Hai semua di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara mengubah background cyberpunk dari ini menjadi seperti ini Oke kali ini kita akan menggunakan aplikasi peace art menurut saya ini gak terlalu susah dan juga gak terlalu gampang untuk dicoba dan oke mari kita lompat ke aplikasi peace art langkah pertama kita klik tombol plus di tengah kemudian kita pilih gambar backgroundnya terlebih dahulu untuk gambar ini kamu bisa mendownloadnya di link deskripsi atau kamu bisa menemukan di situs unsplash.com disini kamu bisa mengetik cyberpunk atau neon city oke kemudian kita masuk ke menu tools atau alat lalu pilih crop nah disini aku bakalan crop menjadi portrait karena ukuran ini sangat luas untuk Instagram kira-kira seperti ini dalam langkah selanjutnya kita masuk ke menu effect lalu pilih blur setelah itu kita pilih effect lens blur kemudian kamu bisa ubah settingannya disini aku bakalan mengubah lightness menjadi sekitar 10 dan untuk radius menjadi sekitar 25 jadi seolah-olah ini adalah efek bokeh dari lensa jadi nantinya kita akan memfokuskan pada subjeknya kemudian kita masuk ke menu add foto atau tambahkan foto lalu kamu tinggal pilih fotomu yang akan diedit dan nyerah saja disini aku menggunakan foto seperti ini karena kondisi fotonya ya agak terlalu cerah jadi ini bagus banget kemudian kamu tinggal scale up dan perbesar kira-kira seperti ini dan langkah berikutnya kita akan menghapus pada bagian backgroundnya secara manual jadi klik icon eraser di bagian kiri lalu ubah settingannya disini aku hanya mengubah bahwa hardness menjadi sekitar 95 sebenarnya sih terserah kamu bebas mengubahnya biar waktu menghapus lebih enak sebenarnya sih kamu bisa menghapusnya dengan otomatis seperti menggunakan fitur cutout setelah aku mencobanya ternyata hasilnya gak terlalu rapi dan juga gak terlalu detail ya jadi intinya gak terlihat realistis jadi aku menghapusnya secara manual aja selamat menikmati untuk di bagian rambut kamu gak perlu hapus secara detail karena sebentar lagi kita akan melakukan tahap detail di bagian rambut selamat menikmati dan kalau udah selesai kemudian kita akan membuat detail di bagian rambut caranya kita pergi ke icon brush lalu ubah settingannya disini kita ubah hardness menjadi sekitar 10 dan untuk opacity menjadi 15 kemudian untuk size kalian bebas mengubahnya kemudian kita brush secara halus saja pada bagian rambutnya jadi detail pada layar rambut bakalan kelihatan selamat menikmati 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 Sekitar min 20 Supaya warna kulit terlihat sedikit merah Akibat pentulan cahaya Dari lampu tersebut Kemudian untuk highlights menjadi sekitar Plus 90 Dan untuk shadows menjadi plus 5 Dan yang terakhir Untuk temperature kita turunkan menjadi Sekitar min 95 Supaya subjek tersebut terlihat dingin Atau berwarna biru Akibat dari pentulan cahaya tersebut Saya rasa shadows menjadi min 5 aja Untuk menjaga kontras Dan oke Lalu klik centang Dan centang lagi Dan langkah berikutnya Kita akan membuat efek pentulan cahaya Di bagian highlights Caranya kita pergi ke menu draw atau gambar Lalu pilih draw Kemudian klik layer Dan pastikan layer yang kita pilih adalah layer pertama Lalu klik icon brush di bagian kanan ini Dan disini kita gunakan kuasa lembut atau soft brush Untuk opacity menjadi sekitar 20% Dan untuk size menjadi full Kemudian aktifkan zoomability atau kemampuan zoom Nah untuk menciptakan warna pentulan cahaya Jadi kita gunakan warna dasar dari background Jadi tekan lama pada layar Dan otomatis akan muncul kursor seperti ini Misal disini aku ingin membuat pentulan cahaya berwarna biru Jadi kita arahkan kursornya ke bagian background yang berwarna biru Sebelum menggambar kita klik layer Dan kemudian kita ubah blend mode nya dari normal Menjadi add Untuk layer pertama Dan mari kita buat pantulan cahaya Nah supaya brush nya terlihat lebih halus Jadi kita zoom out Dan gambar Dan lakukan hal yang sama untuk lainnya Terima kasih telah menonton Dan kalau udah selesai Kemudian kita klik layer Lalu turunkan opacity nya Menjadi sekitar 50% Tadi aku nge brush nya agak rapi Jadi aku akan menghapusnya menggunakan eraser Terima kasih telah menonton! Dan jadi perbedaannya seperti ini Oke kemudian kita akan membuat efek helayan rambut Jadi kita klik layer Kemudian kita buat layer kosong baru Setelah itu kita klik icon brush Disini kita gunakan kuas yang keras Untuk size kita atur ke paling kecil Yaitu 1px Opacity menjadi 100% Kemudian kita arahkan warnanya Ke daerah rambut yang paling terang Misal di bagian ini Ya Kemudian kita buat aja helayan rambut Seperti ini Kita buat garis-garis tipis Dan kalau udah selesai Lalu klik layer Dan kemudian kita turunkan opacity nya Menjadi sekitar 50% Oke jadi ini terlihat lebih realistis lagi Dan kalau menurutmu udah selesai Lalu klik centang Dan langkah terakhir Kamu bisa save foto ini ke galeri Atau share ke sosial media kalian Atau jika perlu Kamu bisa mengeditnya lagi Menggunakan aplikasi Lightroom Disini aku mengeturnya Simpel-simpel aja Yaitu di bagian basic adjustment Dan warnanya Oke jadi begitulah Cara mengedit background menjadi cyberpunk Dan bagaimana cara menyatuinnya Ya saya rasa ini gak terlalu susah Dan juga gak terlalu gampang Untuk dicoba Saya harap kamu bisa mencobanya di rumah Terima kasih banyak udah nonton Jika kamu suka dengan video ini Silahkan tinggalkan like Jangan lupa buat share, komen, dan subscribe And see you again next video